Video pengunjung alun-alun kota Pasuruan yang mengeluh karena diminta membayar biaya parkir sebesar 15 ribu rupiah viral di media sosial. Menanggapi video viral tersebut, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan langsung mencari keberadaan tukang parkir yang berusahkan. Video berdurasi 12 detik ini adalah keluhan pengunjung alun-alun kota Pasuruan yang diminta membayar biaya parkir sebesar 15 ribu rupiah. Menanggapi video viral ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan langsung menginstruksikan petugas jajarannya untuk mencari keberadaan tukang parkir yang diduga terlibat. Setelah ditemukan, tukang parkir tersebut dibawa ke kantor Dinas Perhubungan untuk dimintai klarifikasi. Petugas memastikan tukang parkir ini adalah tukang parkir liar yang bukan di bawah naungan Dinas Perhubungan. Lebih lanjut, petugas akan melakukan patroli terhadap tukang parkir yang berada di wilayah kota Pasuruan untuk mencegah adanya oknum tukang parkir liar yang dapat meresahkan masyarakat. Untuk mengantisipasi hal-hal selama menjelang lebaran ini adalah masalah parkir yang padat dan ada bermasalah. Dan ini kita siapkan pump khusus patroli parkir, Pak. Jadi setiap hari kita akan patroli berkeliling, terpadu dengan instansi terkait. Kita akan memantau kinerja parkir mulai dari penataan, pengaturan sampai dengan pelayan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.